Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini Tuhan kami kembali boleh datang kepadamu Kami boleh Tuhan beribadah nyembangun ujimu ya Bapak Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus Urapi kami, penuhi setiap kami dengan urapanmu yang maaf Bukakan hati, jiwa, dan pikiran kami untuk taburan firman Pagi hari ini Bila firman itu boleh jatuh dari sana yang subur, berakal, berbuah Menghasilkan buah-buah yang baik untuk kehidupan kami dan juga kehidupan orang-orang sekitar kami Dalam kehidupan kami ya Tuhan, nama-Mu boleh diperbunyakan Oh amin, terima kasih Bapak Berapi hambamu ini, pakai mulut dan bibir ini, hanya untuk kebenaran firman-Mu saja Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Kudus Dan nama-Mu yang Maha Kudus Tuhan, kami sudah berdoa Kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan Amin Apa kabar, kita ketemu lagi Dan pagi minggu ini kita akan membahas mengenai upah atau mahkota buat orang percaya Ini adalah tema untuk bulan Juli ini di Kerajaan Betani Sunter Kalau berbicara mengenai upah, pasti kita terbayang Kita akan mendapat upah kalau kita sudah melakukan suatu pekerjaan Takkan begitu Kita tidak akan dapat upah kalau kita tidak melakukan suatu pekerjaan Artinya upah adalah akibat dari sesuatu yang sudah kita lakukan Artinya upah itu sesuatu yang bersyarat Kalau kita tidak melakukan pekerjaan, kita tidak akan terima upah Begitu juga mahkota dari Tuhan Artinya apa? Kita harus melakukan pekerjaan Pekerjaan yang Tuhan beritakan dalam kehidupan kita Supaya pada saat kedatangannya nanti Pada saat pengadilan Kristus nanti Kita mendapatkan mahkota Mendapatkan upah dari Tuhan Yesus Keselamatan Buat orang percaya Kita tahu persis Bahwa keselamatan ini adalah anugerah dari Tuhan Yesus Tanpa syarat Itu adalah anugerah, bukan kuat gagah kita Untuk mendapatkan keselamatan Tapi itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus Tapi beda dengan mahkota Mahkota itu bersyarat Keselamatan itu tanpa syarat Keselamatan itu dari Tuhan Bukan usaha kita Tapi mahkota itu adalah bersyarat Kita harus melakukan Saya harus berusaha Supaya kita mendapatkan mahkota Amin Jadi pertanyaannya Mahkota atau upah itu bersyarat Berarti kita harus melakukan sesuatu Baru kita mendapatkannya Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan Kalau kita mau mendapatkannya Kita baca di sama-sama Di 2 Korintus 5 ayat 10 2 Korintus 5 ayat 10 Apa yang katakan firman Tuhan disini Sebab kita semua harus menghadap Tata pengadilan Kristus Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya Baik ataupun jahat Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya Sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya Jadi apa itu untuk tiap-tiap orang percaya Bisa beda-beda Tergantung Apa yang dilakukan Semakin banyak dia melakukan Pekerjaan Tuhan Dia akan semakin banyak menerima upah Akan semakin banyak menerima makota Sebaliknya Kalau tidak menerima pekerjaan Tuhan Atau sedikit Upahnya juga sedikit Kalau tidak melakukan sama sekali Ya tidak ada upah Jangan dipertukarkan Jangan ada yang berpikiran Oh Kalau saya dalam hidup saya Saya sudah melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan baik Saya suka menolong orang Saya suka melakukan perbuatan-perbuatan yang berpahalah istilahnya Saya pasti selamat No Kalau kita tidak dalam Tuhan Tidak ada keselamatan Kita melakukan hal-hal yang baik Tapi kita tidak percaya pada Tuhan Kita tidak ada keselamatan Tetapi sebaliknya Kalau kita Percaya pada Tuhan Yesus Artinya kita sudah diselamatkan Kalau kita percaya Tuhan Yesus Tapi kita tidak Melakukan pekerjaan Tuhan Kita tidak akan terima mangkota dari Tuhan Tapi pertanyaannya Apakah Kalau kita orang percaya Berat Tuhan Yesus Kita masih tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan Kalau itu bisa dipertanyakan Apakah saya sungguh percaya sama Tuhan Yesus Karena kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus Kita mau dibaptis dengan air Dan kita mau dibaptis dengan roh Kudusnya Tuhan Berarti kita punya benih ilahi Kalau kita punya benih ilahi Pasti kita rindu Melakukan pekerjaan Tuhan Menyenangkan hati Tuhan Jadi kalau ada hari ini Kita matakan bahwa kita orang percaya Tapi kita enggan atau kita tidak mau melakukan pekerjaan Tuhan Jangan-jangan Apa yang kita katakan Tidak percaya Tuhan Cuma di mulut kita Jadi orang percaya Pasti rindu melakukan pekerjaan Tuhan Orang percaya Pasti rindu Menyenangkan hati Tuhan Kalau kita rindu Menyenangkan hati Tuhan Kita mau melakukan pekerjaan Tuhan Perintah perantahan Tuhan Kita akan terima mahkota dari Tuhan Walaupun kehidupan kita di dunia ini Kita melakukan pekerjaan baik Tapi kita tidak percaya Tuhan Yesus Kita gak mau ngerima mahkota Karena kita gak diselamatkan Bagaimana bisa terima mahkota Kalau kita percaya Tuhan Yesus Kita akan diselamatkan Dan kalau kita percaya Tuhan Yesus Kita diselamatkan Kalau kita suruh percaya Kita punya benih ilahi Kalau kita punya benih ilahi Kita pasti dengan melakukan pekerjaan Menyenangkan hati Tuhan Kalau kita mau melakukan pekerjaan Menyenangkan hati Tuhan Berarti kita akan menerima upah dari Tuhan Yaitu mahkota dari Tuhan Kita lihat Kita baca Payanan kita Menentukan upah Atau mahkota yang gak terima Apakah kita boleh berkata Ah mahkota gak penting Yang penting Saya percaya Tuhan Yesus Masuk surga Mahkota gak penting Apakah benar Jawabannya seperti itu Itu saya katakan tadi Apakah kita sungguh Sudah lahir baru Kita yang sudah lahir baru Kita punya Benih ilahi Memang bagi Tuhan Bukan karena kewajiban itu terpaksa Tapi sesuatu yang timbul Tapi justru karena Timbul Untuk mengasihi Tuhan Sesuatu yang dari dalam Yang besar Untuk mengasihi Tuhan Yang tahu persis Bahwa kasih Tuhan begitu besar Dalam hidupnya Atas alungga keselamatan Yang sudah diperoleh Dengan demikian Pekerjaan pelayanan itu Tidak bukan terdasar Ucapan syukur Bukan karena terpaksa Untuk melayani dia Untuk melayani Tuhan Pernahkah kita bayangkan Ada orang yang Di baptis Kemudian meninggal Ada apa Orang yang sudah sekarang Di rumah sakit Ya Tapi adakah Remaja Dewasa Yang di baptis Langsung meninggal Pernah dengar Pernah lihat Saya sendiri Belum pernah Tapi kalau ada Mungkin bisa berbagi cerita Ada enggak Orang dewasa Orang remaja Anak-anak Yang di baptis Langsung meninggal Saya pun benar Saya pun benar Saya pun benar Niat Itu artinya apa Artinya Tuhan Mau orang itu Diselamatkan Dengan di baptis Tapi setelah itu apa Tuhan ingin orang itu Hidup di dunia ini Itu apa Untuk melakukan Kita punya penilai Seperti yang diperingatkan oleh Yohanes Di 1 Yohanes 2 ayat 28 1 Yohanes 2 ayat 28 Saya bacakan Maka sekarang Anak-anakku Tinggallah di dalam Kristus Supaya apabila Ia menyatakan dirinya Kita berdoa Keberanian Percaya Dan tidak usah Terhadap Ia Pada hari Kedatangannya Kok kita banyak Mengenangkukan Pembelian Tuhan Istilahnya Kok kita ujian Nilai kita bagus Kita enggak perlu malu kan Pada sepembagian rapot Justru kita pengen Datang ke sekolah Supaya kita Dipanggil ke depan Dikasih rapotnya Dikasih Hadiah Begitu juga Kok kita banyak Mengenangkukan Gantuan Kita tidak Bertahun Kita punya Suatu keberanian Dan percaya Dan tidak malu Datang Pada saat Tuhan Yesus datang Karena kita tahu Kita akan dipanggil Dan kita akan Terima makot Pada Tuhan Maka sekarang Anak-anakku Tinggallah di dalam Kristus Supaya apabila Ia menyatakan dirinya Kita berdoa Keberanian Percaya Dan tidak usah Terhadap dia Pada hari Kedatangannya Tinggallah di dalam Kristus Kalau kita tinggal Di dalam Kristus Kristus di dalam Kita Kita pasti Mampu melakukan Pekerjaan Pekerjaan Tuhan Bagaimana Kita punya Kita punya Kita punya benih Benih ilahi Kita tinggal di dalam Kristus Kita pasti Dimampukan Untuk melakukan Pekerjaan Pekerjaan Yang menyenangkan Hati Tuhan Karena Kristus sendiri Datang ke dunia ini Untuk melakukan Pekerjaan Bapak Jadi Kalau kita Mampu melakukan Tuhan Cari Tinggal di dalam Kristus Kita akan Dimampukan Ada lima Makota Yang akan Diterima oleh Orang Percaya Pertama Itu makota Kehidupan Kedua Itu makota Kemalian Sudah dibahas 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 Pendeta Ketiga Itu makota Kebenaran Keempat Dan yang kelima Itu makota Suka cita Ada makota Yang menyangkut Hubungan Kita Dengan Tuhan Ada yang makota Menyangkut Hubungan Kita Dengan Sesama Untuk datang Kela Tuhan Kita bahas Satu persatu Yang pertama Kita bahas Makota Kehidupan Kita buka Bersama-sama Di Yakobus Satu Ayat Dua Gelas Yakobus Satu Ayat Dua Gelas Saya bacakan Berbahagialah Orang yang bertahan Dalam pencobaan Sebab Bapak Bidai Sudah Tanuji Ia akan Menteima Makota Kehidupan Jadi Dijanjikan Alah Kepada Siapa Yang Mengasihi Dia Jadi Orang yang Tahan Uji Yang Tidak Meninggalkan Tuhan Selama Hidupnya Apapun Yang Terjadi Dalam Hidupnya Dia Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Dia Tahan Uji Dia Kami Menteri Menteri Dia Kami Menteri Dia Percaya Kepada Tuhan Dia Sepanjang Hidup Dia Tidak Pernah Meninggalkan Tuhan Apapun Yang Terjadi Mencoba Percobaan Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Dia Tetap Setia Karena Dia Mengasihi Tuhan Dan Nanti Dia Menteri Mahkota Kehidupan Dia Punya Kehidupan Yang Kekal Mahkota Ini Berikan Kepada Mereka Yang Setia Sampai Mati Orang Yang Mengasihi Tuhan Lebih Dari Hidup Sendiri Jadi Jangan Kalau Kita Ada Percobaan Kita Meninggalkan Tuhan Sematis Kita Tidak Layak Menerima Mahkota Kehidupan Hanya Orang Yang Setia Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Dia Tidak Menengahkan Tuhan Dia Setia Sampai Akhir Akhir Hidup Itu Menyangkut Pribadi Orang Itu Dengan Tuhan Yang Yang Kedua Itu Adalah Mahkota Keabadian Abadinya Artinya Apa Kita Baca Sama-sama Di Satu Korintus Sembilan Ayat 24 Sampai 27 Satu Korintus Sembilan Ayat 24 Sampai 27 Kita Baca Tidak Taukah Kamu Bahwa Dalam Gelanggang Pertandingan Semua Perserta Turut Lari Tetapi Bahwa Hanya Satu Orang Saja Yang Mendapat Hadiah Karena Itu Larilah Begitu Rupa Sehingga Kamu Memperolehnya Tiap Tiap Orang Yang Terut Bergambil Bagian Dalam Pertandingan Menguasai Dirinya Dalam Segala Hal Mereka Berbuat Demikian Untuk Memperoleh Suatu Mahkota Yang Panah Tapi Kita Beroleh Suatu Mahkota Yang Abadi Sebab Itu Aku Tidak Berlari Tanpa Tujuan Dan Aku Bukan Petinjuh Yang Sembaran Saja Mengukul Tetapi Aku Mati Tubuhku Dan Menguasainya Sebelumnya Supaya Sesudah Membetakan Ijit Perlain Jangan Aku Sendiri Ditolong Kehidupan Kita Di Dunia Ini Sampai Mati Menyebut Kita Kita Itu Di Arena Lari Di Arena Perlombaan Kita Harus Berlari Menuju Tujuan Akhir Garis Finis Kita Boleh Menyimpang Ke Kiri Menyimpang Ke Kanan Kita Harus Di Jalan Tuhan Artinya Apa Pencobaan Pencobaan Apapun Yang Terjadi Dunia Ini Kita Harus Godaan Dunia Yang Ada Di Sekitar Kita Itu Jangan Sampai Menggoyakkan Iman Kita Kenimatan Kenimatan Yang Ditawarkan Dunia Jangan Itu Menggoyakkan Iman Kita Kalau Kita Bisa Menjaga Iman Kita Menjaga Hidup Kita Di Dalam Arena Dan Lurus Mencapai Akhir Kita Menyimpang Ke Kiring Panggah Kanan Kita Akan Memperoleh Makota Keabanian Apapun Godaan Dunia Janganlah Kita Terpengaruh Kita Tetap Di Jalan Tuhan Jalan 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 Tuhan Sampai Hai Minis Sehingga Kita Layak Untuk Memperoleh Makota Kabah Dia Itu juga Menyangkut Pribadi kita Dengan Tuhan Jangan Diampai Kita Tergoda Oleh Dunia Harus Menyangkal Diri Tidak Di Dalam Tuhan Kita Memperoleh Makota Kabah Dia Jadi Makota Kemulia Menyangkut Kita Dengan Tuhan Selanjutnya Ada Makota Kebenaran Kita Baca Di 2 Timotius 4 5-8 Saya Baca Tetapi Kuasailah Dirimu Dalam Segala Hal Sabarlah Menderita Aku Kanlah Pekerjaan Pemberitaan Injil Dan Tunaikan Tugas Pelayanan Mengenal Diriku Daraku Sudah Mulai Dicurahkan Sebagai Persumbahan Dan Saat Kematianku Sudah Dekat Aku Telah Mengakhiri Pertandingan Dengan Baik Aku Telah Mencapai Garis Akhir Dan Aku Telah Memelihara Iman Sekarang Aku Telah Bersedia Bagiku Makota Kebenaran Yang Akan Dikaruniakan Kepada Orang Kepada 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 Tuhan Hakim Yang Adil Pada Harinya Tetapi Bukan Hanya Kepada Aku Melainkan Juga Kepada Semua Orang Yang Merindukan Kedatangannya Jadi Makota Ini Diberikan Kepada Orang Yang Merindukan Kedatangan Tuhan Bukan Hanya Merindukan Tapi Di awal Tadi Kita Baca Apa Hakukalah Pekerjaan Pemberitaan Injil Dan Tunaikan Tugas Pelayanan Mu Jadi Kita Tetap Menantikan Kedatangan Tuhan Selama Kita Menantikan Kedatangan Tuhan Kita Tetap Harus Mampu Pekerjaan Pemberitaan Injil Dan Tunaikan Tugas Pelayanan Mu Ya Disitu Kita Akan Menerima Makota Kebenaran Karena Tuhan Yesus Itu Adalah Kebenaran Ya Dia Adalah Kebenaran Dari Kubur Naik Ke Surga Dan Saat Ini Kita Percaya Menantikan Kedatangannya Itu Adalah Kebenaran Yesus Selangkan Hidup Yesus Itu Adalah Kebenaran Kita Menantikan Tuhan Yesus Kita Menantikan Kebenaran Kembali Datang Ke Dunia Ini Ya Tetapi Selama Kita Menantikan Kita Harus Tetap Memberitakan Injil Tunaikan Pelayanan Kita Dan Kita Akan Memperoleh Makota Kebenaran Karena Tuhan Yesus Itu Adalah Kebenaran Dan Yang Keempat Itu Adalah Makota Kemuliaan Kita Baca Sama-sama Di 1 Petrus 5 Ayat 2 Sampai 4 1 Petrus 5 Ayat 2 Sampai 4 Gembalakanlah Kawanan Domba Yang Ada Padamu Jangan Dengan Paksa Tetapi Dengan Sukarela Sesuai Dengan Kena Kalah Dan Jangan Karena Mau Mencari Keuntungan Tetapi Dengan Pengabdian Diri Janganlah Kamu Berbuat Soalnya Kamu Mau Memerintah Atas Mereka Yang Dipercayakan Kepadamu Tetapi Hendaklah Kamu Menjadi Teladan Bagi Kawanan Domba Itu Maka Kamu Apabila Gembal Agung Datang Kamu Akan Menerima Makota Kemulihan Yang Tidak Dapat Lai Jadi Gembalahkanlah Bukan Berarti Makota Ini Milik Gembalah Bukan Dari Struktur Organisasi Gereja Gembalahkanlah Berarti Makota Kemulihan Ini Milik Gembalah Enggak Tuhan Itu Jelas Mengatakan Gembalahkanlah Kawan Nomba Yang Ada Padamu Jangan Dengan Paksa Tetapi Dengan Sukarela Sesuai Dengan Kedat Allah Dan Jangan Karena Mau Mencari Keuntungan Bagi Tetapi Dengan Pengabdian Diri Janganlah Kamu Berbuat Seolah Kamu Mau Memberintah Atas Mereka Yang Dipercayakan Padamu Tetapi Yang Kamu Menjadi Teladan Bagi Kawanan Domba Itu Artinya Apa Dalam Kehidupan Kita Kalau Kita Bisa Menjadi Teladan Buat Orang Orang Sekitar Kita Kita Sudah Membalahkan Mereka Kita Sudah Menerima Mahkota Kemudian Jadi Kalau Kita Bisa Menjadi Teladan Bagi Seseorang Berarti Apa Kitab Kita Baik Di Matanya Orang Sehingga Dia Mau Kita Sebagai Teladannya Berarti Kitab Kita Baik Di Mata Orang Kalau Kita Baik Di Mata Orang Tentu Orang Akan Datang Pada Kita Banyak Hal Kediatan Dalam Kita Dan Nasihat Kita Harus Memikan Nasihat Nasihat Yang Benar Nasihat Yang Dalam Tuhan Kita Memberikan Mentor Memberikan Penghiburan Sehingga Sepanjang Hidup Kita Ini Kita Sungguh Boleh Menjadi Teladan Bukan Sama Tama Terus Jadi Gembala Dulu Enggak Mulailah Hidup Benar Yang Jadi Teladan Orang Sekitar Kita Kalau Kita Sudah Menjadi Teladan Nanti Kita Sudah Mengembarkan Mereka Dan Kita Layak Memperoleh Makota Kemudian Dan Yang Kelima Makota Sukacita Baca Di 1 Thessalonica 2 19 Sampai 20 1 Thessalonica 2 19 Sampai 20 Sebab Siapakah Pengharapan Kami Dan Sukacita Kami Atau Makota Kemegahan Kami Di Adap Yesus Tuhan Kita Pada Waktu Kedatangannya Kalau Bukan Kamu Sungguh Kamulah Kemulian Kami Dan Sukacita Kami Artinya Apa Orang-orang Yang kita Bawa Kami Kami Tuhan Ini adalah Cerita Jemaat Jemaat Yang Dibawa Rasul Itulah Kemuliaan Buat Rasul Kita Bawa jiwa Jiwa Kami Tuhan Kita Layak Menerima Sukacita Dari Kami Tuhan Satu Jiwa Bertombat Malaikat Di Surga Bersukacita Kita Bawa jiwa Kami Tuhan Kita Layak Menerima Makota Sukacita Jadi Tadi Makota Kemuliaan Makota Sukacita Itu Tuhan Menentu Kita Untuk Membawa Membawa Banyak jiwa Supaya Dabuh Selamatkan Supaya Hidup Kita Menjadi Teradan Kemulian Tuhan Tampak Dalam Kehidupan Kita Menyangkut Kita Kepada Orang Sekitar Kita Dan Lalu Itu Boleh Datang Kepada Tuhan Sehingga Tuhan Disenangkan Menyakji Wadis Selamatkan Menyenangkan Hati Tuhan Dan Kita Layak Menjelima Makota Kemulian Dan Makota Sukacita Jadi Ada Lima Makota Makota Kehidupan Makota Keabadian Makota Kebenaran Makota Kemulian Dan Makota Sukacita Dua Yang pertama Menyambut Kita Dengan Tuhan Yang ketiga Menyambut Kita Dengan Tuhan Dan Orang Sekitar Yang Kepada Menyambut Kita Dengan Orang Sekitar Tapi Semuanya Itu Tertuju Menyenangkan Hati Tuhan Dan Iman Kita Sendiri Kepada Tuhan Jangan Sampai Kita Melakukan Layanan Banyak Jiwa Diselamatkan Tapi Kita Sendiri Tidak Diselamatkan Kita Juga Harus Tetap Rumpungan Dengan Tuhan Kebatas Dan Juga Kesegitaran Sehingga Kalau kita Dalam kehidupan Kita Itu Kita Mampu Mampukannya Artinya Kita Layak Untuk Menerima Mampukah Daripada Tuhan Jadi Keselamatan Itu Memang Bila kita Karena Kita Orang Percaya Tapi Kalau Kita Suku Percaya Sama Tuhan Kita Pasti Punya Satu Kerinduan Karena Kita Punya Penilai Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Untuk Pelakukan Untuk Menyenangkan Hati Tuhan Semakin Banyak Pula Makota Yang Kita Terima Amin Mari Kita Berdoa Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Roh Kudus Terima kasih Untuk Firman Musi Hari Ini Tuhan Bila Kami Sungguh Boleh Mengerti Ya Bapak Kami Tahu Kami Lemah Kami Tahu Kami Tidak Berdaya Tapi Kami Percaya Tuhan Saat Kami Di Dalam Kami Kami Pasti Kami Akan Melakukan Pekerjaan Bapak Seperti Kau Mutus Yesus Ke Dunia Ini Untuk Menyelesaikan Pekerjaan Kami Dalam Kristus Kami Juga Akan Menyelesaikan Pekerjaan Kami Akan Lakukan Apa Yang Kau Perintahkan Dan Kami Percaya Kami Layak Untuk Menerima Makota Kami Bukan Hanya Diselamatkan Kami Juga Berani Tampil Kedepan Berasa Kau Datang Sesuatu Keberanian Datang Kepadamu Dengan Suka Cita Karena Engkau Tuhan Kami Yang Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Rukus Bila Bermak Kudus Yang Lain Tuhan Sungguh Bermak Menjadi Berkat Buat Setiap Kami Berjaya Dan Bermak Kudus Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Kami Ucap Syukur Sama Sama Kita Katakan Amin Halo Apa Hari ini Kita Sudah Mendengar Firman Halo Apa Kabar Iya Luar Biasa Hari ini Kita Sudah Mendengar Firman Tuhan Dari Hambanya Kami Percaya Tuhan Memberkati Lewat Firman Hari Ini Yang Ditabur Oleh Hambanya Sehingga Kami Tetap Hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Amin Saudara Dan Saya Tetap Hidup Dan Bertunggu Dalam Firman Tuhan Apapun Keadaan Apapun Kondisi Kita Tetap Mendengar Firman Tuhan Kita Tetap Membaca Firman Tuhan Dan Kita Tetap Hidup Di dalam Kebenaran Firman Tuhan Amin Saudara Saudara Kita Menerima Doa Berkat Kita Angkat Tangan Kita Kita Terima Berkat Dari Tuhan Tuhan Memberkati Dan Melindungi Engkau Diberkatilah Keluargamu Diberkatilah Setiap Rumah Tanggamu Diberkatilah Keturunanmu Diberkatilah Pekerjaanmu Dan Usahamu Diberkatilah Juga Kesehatanmu Diberkatilah Lumbung Berkatmu Dijaga Dan Dilindungilah Rumahmu Tuhan Tuhan Akan Menyertai Engkau Sampai Akhir Jaman Kekasih Kekasih Tuhan Kasih Tuhan Selalu Menyertai Keluargamu Masing-masing Mari kita Angkat Tangan Dan Terima Berkat Dari Tuhan Kasih Kerunia Dari Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Serta Pertolongan Roh Kudus Akan Menyertai Saudara Dan Saya Mulai Hari Ini Sampai Maranata Sampai Tuhan Yesus Datang Untuk Kedua Kalinya Dan Menjemput Kita Semua Dan Kita Semeja Perjamuan Dengan Tuhan Yesus Untuk Selama Lamanya Haleluya Haleluya Amin Terima kasih Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus Selalu Memberkati Keluarga Saudara Haleluya Amin Sat welcomed Ket Linus Monsieur M Whj